Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalim Wa ala alihi wa sahabihi azmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi azmain Perkenankanlah kami membacakan kontribusi Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cinta Tanah Island Bangsa dan negara Republik Indonesia Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia Para menteri, para pimpinan bangsa, para ulama, para tokoh masyarakat Seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia yang kami cintai Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Dan rasa terima kasih kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Hingga hari ini kami bisa menikmati kemerdekaan yang ke-76 tahun 2021 ini Semoga Allah memberikan ampunan, rahmat, dan surganya Kepada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Indonesia Kami yakin Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta aparat pemerintah Para pemimpin bangsa, para ulama, para tokoh masyarakat Serta seluruh komponen bangsa beserta rakyatnya Telah berbuat maksimal Untuk memajukan bangsa Indonesia Yang kita cintai Walaupun banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan Di masa yang akan datang Sebagai warga negara yang cinta tanah air Bangsa dan negara Republik Indonesia Pada kesempatan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 17 Agustus 2021 yang baik ini Perkenankanlah kami turut berkontribusi Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Dengan mempersembahkan Sebuah pendidikan yang dapat membantu Merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia Sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 13 Dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Yaitu membangun Ahlak Mulia Kami meyakini Bahwa Ahlak Mulia Yang menjadi amanat Untuk direalisasikan oleh pemerintah Dan seluruh bangsa Indonesia Adalah solusi terbaik Dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa Serta sebagai fondasi utama Untuk kemajuan bangsa Untuk kemajuan bangsa di masa depan Kami ulangi Kami meyakini Bahwa Ahlak Mulia yang menjadi amanat Untuk direalisasikan oleh pemerintah Dan seluruh bangsa Indonesia Adalah solusi yang terbaik Dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa Serta sebagai fondasi utama Untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa depan Kami sebagai muslim Sangat berkepentingan Untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia Bersama dengan komponen bangsa lainnya Karena itu perkenankanlah kami Membacakan kontribusi Untuk bangsa Indonesia Yang lebih maju Adil dan makmur Dalam bentuk piagam kebersamaan Yang kami buat Pada peringatan Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 2021 Sebagai berikut Piagam kebersamaan Kami komunitas pahala mengalir Atau KPM Bersyukur atas rahmat Allah SWT Yang telah mengarahkan Yang telah menganugerahkan Kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kami mendoakan Semoga Allah SWT Memberikan ampunan Rahmat dan surganya Untuk para pejuang kemerdekaan Dan para pahlawan yang hukur Sebagai tanda syukur Kepada Allah Kami turut berkontribusi Mengisi kemerdekaan Untuk membangun bangsa Melalui pendidikan Sukses Husnul Khatimah Dan Masuk Surga Atau SHS Semoga Para pemimpin Dan rakyatnya Dianugerahi Allah Sukses Husnul Khatimah Dan Surga Atau SHS Serta bangsa Indonesia Menjadi Lebih maju Sejahtera Adil Dan makmur Ada pun fokus Utama materi pendidikannya Yaitu Membangun Ahlak mulia Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Dasar 45 Bab 13 Dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Dengan cara Mendirikan Sholat khusuk Metode 3T Terapi Kur'ani Ahlak mulia Terapan Infak Dan Sodakoh Ada pun Fokus utama Materi Salat khusuk Metode 3T 3T itu Tnya ada Tiga Yaitu Tumak Ninah Tafakur Tadabur Tumak Ninah Artinya Tenang Tafakur Artinya Menggunakan Akal pikir Untuk memahami Sedangkan Tadabur Adalah Menghayati Makna-makna Bacaan Salat Insya Allah Kami akan Melakukan Sosialisasi Serta Bekerjasama Bahu Membahu Dengan Komponen Bangsa Lainnya Dari Generasi Ke Generasi Untuk Kejayaan Bangsa Indonesia Hingga Akhir Hayat Kami Bekasi 17 Agustus 2021 Alhamdulillah Para sahabat Kita bersyukur Kepada Allah Telah Menyampaikan Kontribusi Untuk Mengisi Kemerdekaan Indonesia Semoga Allah Menolong Bangsa Indonesia Menjadi Lebih Maju Adil Dan Makmur Semoga Para Pemimpin Dan Semua Rakyatnya Termasuk Diri Kita Keluarga Kita Dan Seluruh Anggota Masyarakat Kita Dikaruniai Oleh Allah Dianugerahkan Oleh Allah Kehidupan Yang Sukses Husnul Hatimah Dan Surga Atau SHS Lebih kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dikaruniai